Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera baik kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rahayu Ibu dan Bapak Guru Sebangsa dan Setanah Air Tiga tahun yang lalu Kita melepas jangkar Dan membentangkan layar kapal besar Bersenama Merdeka Belajar Ribuan pulau Dari Sabang hingga Merauke Sudah kita lewati Laut dengan ombak tinggi Dan angin kencang Sudah kita hadapi Ketangguhan ini didorong oleh Kemauan kita untuk berubah Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama Yang tidak lagi sesuai Dengan tantangan dan kebutuhan zaman Hal ini juga didorong oleh Semangat kita untuk terus berinovasi Menciptakan perubahan Dan kebaruan Yang membawa kita Melompat ke masa depan Mungkin diantara kita Sampai hari ini Masih ada yang ragu Untuk melakukan perubahan Dalam proses pembelajaran Di kelas Atau dalam menjalankan tugas Sebagai pemimpin Satuan Pendidikan Memang Pada dasarnya Tidak ada perubahan Yang membuat kita nyaman Jika masih nyaman Itu artinya kita tidak berubah Sebenarnya Bukan hanya guru yang terus didorong Untuk berubah Kami di Kemendik Putri Stek Juga memacu diri Untuk berinovasi Mengubah cara pandang Dan cara kerja kami Dalam memberikan layanan terbaik Bagi pendidik Dan peserta didik Platform Merdeka Mengajar Yang kami luncurkan Pada awal tahun ini Sepenuhnya Kami rancang Untuk memenuhi Kebutuhan guru Akan ruang Untuk belajar Berkarya Dan berkolaborasi Platform tersebut Kami buat Berdasarkan kebutuhan Yang ada di lapangan Bukan berdasarkan Keinginan kami Ini adalah perubahan Besar cara kerja Pemerintahan Dalam melayani Masyarakat Dalam platform Merdeka Merdeka Mengajar Guru bisa mengakses Modul pembelajaran Dengan gratis Mengunggah Dan membagikan Konten-konten praktik Baik pembelajaran Dan terkoneksi Dengan rekan Sesama guru Di daerah lain Guru di Aceh Sekarang bisa belajar Dari guru di Papua Guru di Kalimantan Bisa menginspirasi Guru-guru Yang ada di Jawa Saya berterima kasih Kepada lebih dari 1,6 juta Pengguna Platform Merdeka Mengajar Yakni para guru Yang mau mencoba Hal-hal baru Yang tidak takut Untuk berinovasi Yang sadar dan paham Bahwa sudah tiba Waktunya Untuk bertransformasi Kami juga terus Membuka kesempatan Bagi para guru Untuk mengikuti Program guru penggerak Yang berbeda Dengan program pendidikan Yang ada selama ini Program guru penggerak Bertujuan untuk Menghasilkan Generasi baru Kepemimpinan pendidikan Indonesia Mereka adalah guru Yang menomersatukan murid Dalam setiap keputusannya Yang mampu menjadi mentor Bagi guru-guru lainnya Dan berani Melakukan Terobosan-terobosan Dalam memperjuangkan Yang terbaik Bagi muridnya Inilah generasi baru Kepala sekolah Dan pengawas Indonesia Sekarang Sudah ada 50 ribu guru penggerak Dan tentunya Kami masih akan Terus mendorong Agar makin banyak guru Di seluruh penjuru Nusantara Menjadi guru penggerak Untuk memimpin Roda perubahan Pendidikan Di Indonesia Saya berharap betul Agar seluruh Kepala daerah Dapat segera Mengangkat Para guru penggerak Untuk menjadi Kepala sekolah Dan pengawas sekolah Para inovator Di sekolah Dan di lingkungan Sekitar Begitu pula Dengan program Persiapan calon guru Masa depan kita Khususnya melalui Transformasi program Pendidikan Profesi Guru PPG Prajabatan Yang kini Berorientasi pada Praktik pengalaman Lapangan Mengedepankan Metode Inquiry Dan membiasakan Guru Melakukan refleksi Inovasi Inovasi lainnya Adalah kini Perkuliahan PPG Jauh lebih Terintegrasi Dengan sekolah Dengan kampus Dan dengan masyarakat Melalui sistem digital Semua ini Bertujuan Untuk melahirkan Para pendidik Sejati Yang profesional Dan adaptif Yang terus Memprioritaskan Kebutuhan Peserta didik Dan yang Selalu bersemangat Untuk berkolaborasi Dalam Berinovasi Saya pun Selalu yakin Bahwa ide-ide Brilian perlu Didukung Dengan Kesejahteraan Para guru Untuk itulah Kami saat ini Juga terus Memprioritaskan Pengangkatan guru Honorer Sebagai ASN Melalui seleksi ASN Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian kerja ASN P3K Saya tidak menutup mata Bahwa memang Masih banyak hal Yang perlu disempurnakan Dalam program ini Karena itulah Semua dari kita Harus bergotong royong Agar target kita Yakni Satu juta guru Diangkat sebagai ASN P3K Dapat Segera terwujud Ibu dan Bapak guru Yang saya hormati Dan banggakan Sekarang adalah Waktu yang tepat Untuk menyamakan Arah perjalanan kita Menuju satu tujuan bersama Yakni Pendidikan Indonesia Yang maju Berkualitas Memerdekakan Terus bentangkan Layar kapal besar ini Tanpa kenal lelah Dengan serempak Dan serentak Kita hadirkan Inovasi dan transformasi Mewujudkan Merdeka belajar Di seluruh Penjuru Nusantara Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Shanti 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 Om Namo Buddhaya Terima kasih telah menonton